Gimana mau kita ulang ya dari building Rappo ini tujuan dari building Rappo ini adalah untuk membangun kepercayaan dari klien ya nah ini Rappo berasal dari bahasa Pancis yang artinya sebuah hubungan relasi yang harmonis nyaman dan aktivitas ini kita banyak metode coaching yang akan menjadi lancar kalau sudah terbentuk Rappo dan Rappo ini termasuk dalam sebelah kompetensi dari seorang coach yang merupakan salah satu strategi utama dari NLP ya nah tanpa Rappo itu kegiatan coaching bisa menjadi tidak kondusif nah Rappo strategi itu dimulai dari pengenalan internal sistem internal representasi sistem dari si coach ini jadi indera area indera yang digunakan oleh coach itu apa dalam pemahami nah kemudian kita melakukan kalibrasi di coach itu melakukan pengamatan atas kepekaan Panja indera dalam melihat mendengar merasakan apa yang coach sampaikan melalui komunikasi non-verbal baru ke membangun Rappo sebagai bentuk kegiatan untuk membangun keakrapan nah Rappo tools itu ada ada beberapa diantaranya yang paling utama adalah present hadir secara penuh hadir secara penuh tubuh pikiran dan jiwanya jadi fokus gitu ya kemudian mendengarkan secara aktif fokus pada coach bukan semata-mata pada ceritanya itu untuk menghindari kalau kita ada judgment asumsi gitu nah kemudian yang yang pastinya perlu kesabaran untuk membaca situasi dan respon yang di momen yang tepat dengan pertanyaan terbuka nah mungkin agak sulit kalau kalau ada kesulitan dari teman-teman coach untuk bagaimana supaya kita fokus kadang-kadang suka kepikiran jadi kepikiran yang lain gitu ke distract gitu pikirannya ya nah itu perlu dilakukan latihan-latihan misalnya itu perlu berpasangan ya jadi si A menceritakan aktivitasnya kemudian si B menceritakan ulang aktivitasnya sama persis seperti apa yang diceritakan oleh si A jadi tidak dilakukan resume gitu tapi persis dari A sampai Z semuanya diceritakan misalnya jadi dia bangun tidur pagi-pagi bangun tidur kemudian dia nyalakan lampu kamar mandi kemudian dia masuk kamar mandi kemudian ambil wudhu kemudian dia tutup pintu kemudian gel nah itu diceritakan secara detail oleh si A nah itu kemudian diulang oleh si B dengan sama persis itu untuk melatih rapor tools untuk had kehadiran itu hadir sepenuhnya gitu ya jadi ada istilah dancing with the moment gitu ya jadi kita dancing with the moment pada saat itu kita hadir secara setemunya kemudian tools yang kedua adalah para testing yaitu summarizing atau meringkas itu menangkap pesan yang menangkap pesan adalah teknis untuk menyatukan kembali esensi dari inti ucapan Koji dengan seliti kemudian mendengarkan petan utama dari Koji mengungkapkan kembali dengan kalimat yang mudah dan sederhana mungkin Koji akan cerita panjang lebar sehingga buat sebagian orang akan sulit untuk menangkap nah tugasnya apa coach adalah melakukan eh menyampaikan kembali dengan kalimat yang mudah dan sederhana di ringkas gitu ya dan kemudian kalau ada kalimat ada ada kata-kata kunci yang menjadi penekanan buat si Koji itu kemudian kita gunakan kembali kemudian eh kita coba merasakan atensi dan emosi dari kata yang diusahkan secara berulang waktunya klarifikasi kembali untuk memastikan ada nggak yang 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 salah dari dari pemahaman si coach kita oke sampai di sini Bapak Ibu ada yang ditanyakan kalau enggak kita lanjut ya eh apa tools berikutnya yang ketiga adalah pengenalan mengenai internal representasi sistem area indera yang digunakan oleh Koji dalam memahami itu ada sistem representasi atau modalitasnya itu meliputi visual penglihatan auditory pendengaran kinesthetik itu merupakan sentuhan rasa olfaktori penciuman gustatori pengecapan gitu ya tapi dalam coaching modalitas utama yang digunakan hanya tiga yaitu VAK ini yaitu visual auditory dan kinesthetik nah kemudian ada yang namanya primary jadi atau private system ini adalah representasi favorit dari cipoji yang secara natural digunakan dalam berpikir nah ada tiga cara untuk kita menentukan eh ini dengan mengapati dikat ayat kemudian fisiologi serta beberapa ciri lainnya nah untuk memahami predikat itu ya itu adalah pilihan-pilihan kata yang nggak sengaja dan sudah diproses secara indrawi itu mempresentasikan sistem tertentu jadi eh dari orang-orang yang visual itu menggunakan kata-kata misalnya kata kelihatannya tampaknya jernih mata orang perang-perang beneran jadi kata-katanya itu menggunakan kata-kata yang menggambarkan visualisasi ya miniat jelas perspektif gambaran jadi gambarannya gimana itu menurut kacamata saya menurut visi saya kelihatannya demikian ditampaknya demikian Oh ya ini penjelasannya itu jernih jelas gitu dia menggunakan mata kata-kata yang digunakan oleh orang-orang yang menggunakan predikat visual kemudian auditory kalimat yang kata-kata yang mereka gunakan kedengarannya sumbang dan inginkan suara mendiskusikan bercakap gitu ya jadi sesuatu yang menggambarkan auditory memekakkan telinga menyebut membisu dia membisu seribu kata gitu ya itu dia menggunakan kata-kata itu Oh oke orang ini berarti private systemnya adalah auditory kemudian kinesthetik kata-kata yang biasa mereka gunakan rasa hangat karena pelukannya terkena dampaknya hal ini melahirkan sesuatu kehidupan pukulan ini memberikan pukulan pada saya yuk kita bergerak cepat gitu ya atau wah ini ini sama ini kok jadinya bertengkar ini dua situasi ini kok jadinya bertengkar gitu nggak cocok gitu ya nah landasannya tidak kuasa memikul beban nah itu kata-kata yang mereka gunakan nah kemudian eye assessing hue itu menunjukkan korelasi antara proses internal seorang dengan gerak mata ternyata gerak mata itu bisa memberikan menuju kepada pemikiran tertentu ya Bapak Ibu ya nah arah bola mata saat berkomunikasi itu merujuk pada pemikiran tertentu ternyata mungkin kalau kita mau lihat disini ya ke kan saya ya ya Apakah masih terlihat? Screen seterusnya. Oke, kita lanjutkan ya. Maaf kesalahan sedikit. Kalau melihat ke kiri atas, itu berarti dia sedang mengingat sesuatu. Suatu gambaran yang pernah dilihat sebelumnya, atau visual remember. Kalau ke kanan atas, itu sedang mengkonstruksi atau membuat sebuah gambaran yang belum terjadi sebelumnya, atau visual construct. Kalau ke kiri mendatar, itu berarti mengingat kata atau suara yang pernah dia dengar sebelumnya, atau auditory remember. Kalau ke kiri bawah, sedang melakukan self-talk, internal dialog, atau auditory digital. Nah, kemudian kalau ke kanan datar, itu sedang mengkonstruksi atau mereka-reka ngarang, yang belum terjadi sebelumnya, auditory construct. Jadi yang dia mengarang suara. Jadi misalnya, masih ingat enggak? Kalau mengarang, tahu enggak suara dari Putri Duyung? Tahu suara Putri Duyung enggak? Nah, itu dia biasanya lihat ke kanan menggatar. Ke kiri bawah, sedang melakukan dialog terhadap diri sendiri. Atau auditory digital. Ke kanan bawah, sedang menggunakan kinesthetiknya untuk merasakan sesuatu. Misalnya, coba bayangkan pasir di pantai. Pantai, itu dia menggunakan kinesthetiknya. Oke, mungkin kalau kita mau coba lihat ya. Oke. Okay, can you tell me the color of your front door where you grew up when you were small? White. What would the front door look like if it was covered in graffiti? Look at maths. What your mother's voice sound like? Soft. What would her voice sound like if she had a witch's voice? She'd sound like grot bags. But if you were walking along the beach, you have no socks on, walking in the sand, what would that feel like? It would feel cold and wet. And can you recite for me the 13 times table, just in your mind, not out loud, just in your mind? That's great. Thank you. That's brilliant. Thank you. Thank you. Thank you. Suaranya masih Ibu Linda. Gimana? Ada yang mau berlatih barangkali? Ada yang mau berlatih barangkali? Mungkin ada baiknya kita coba latihan. Siapa yang mau latihan? Bisa mempertanyakan sesuatu. Jadi kalau yang benar-benar... Maaf, Ibu Linda. Suaranya kecil, Ibu Linda. Oh, gitu ya. Sekarang gimana? Masih kecil? Sudah jelas, Bu? Sudah jelas ya. Sepertinya kita coba latihan. Tidak usah semua dari seluruh IQ tadi. Jadi misalkan jilbabnya Ibu Mawar apa? Atau yang pasti benar, Ibu Mawar itu perempuan kan? Kemudian mungkin kita boleh latihan. Siapa yang mau peruntir? Pak Purwanta barangkali atau Ibu Mawar? Saya belum... Barusan itu Ibu melihat. Itu baru sekilas. Jadi belum begitu. Paham banget. Mohon izin. Mbak Hartuti barangkali. Gimana, Ibu Linda? Oke. Pak Purwanta, ini perlu pasangan ini. Pak Purwanta barangkali mau coba latihan untuk les mata. Membaca motivasi. Apa yang dipikirkan oleh Koci? Saya yang ditanya aja ya, Bu. Oke. Oke. Kelihatan enggak matanya ini? Eh, kurang jelas ya sebenarnya. Lebih jelas? Atau Mas Firzan, boleh menjadi volunteer untuk tes mata? Masih belum bisa on camp, Bu. Masih belum bisa ya. Saya aja yang tanya, boleh? Ya, pengen. Oh, boleh, boleh, boleh. Gimana, Bu? Halo, Mbak Arum ya? Ya, tapi kayak jadi. Karena masih di kereta, lo boleh ngomong. Oh, oke. Lo boleh ngomong. Boleh enggak ada yang nanya. Oke. Bu Hartuti, jilbabnya warna kuning ya? Enggak, Bu. Warna hijau. Oke. Enggak kelihatan matanya ya. Nah, kalau ini berarti kan Bu Hartuti kan menyampaikan sesuatu yang keliru ya. Berarti matanya kemana? Kalau kita lihat yang tadi. Yang saya kan menyampaikan yang benar, Bu. Keluar-keluarannya saya hijau. Oh, itu hijau ya? Saya kira-kira hijau. Oh, iya, iya, iya. Saya lihatnya biru. Oh, benar, iya, iya. Enggak begitu jelas ya? Oke. Masih ingat ya? Oke. Bu Hartuti, pakai jilbab hitam kah? Enggak. Enggak. Oke. Masuk saya? Iya, iya. Kalau bohong, kalau itu ya? Kalau mengingat sesuatu gitu ya? Iya, iya, iya. Tadi kan Bu Hartuti bisa membayangkan pasir di pantai? Ya, pasir di pantai. Tutih. Enak diinjak, lembut. Oke, Bapak-Ibu, nanti Bapak-Ibu boleh latihan di rumah ya, atau mencari pasangan, mencari pasangan untuk kita latihan sendiri untuk menguji pemahaman, untuk menguji pemahaman. Benar enggak ini yang disampaikan menurut teorinya gitu ya? Jadi kalau ke kiri atas, itu dia berarti mengingat sesuatu gambaran yang pernah dilihat sebelumnya. Jadi yang benar gitu ya. Tapi kalau dia kekenan, itu mengkonstruksi atau mereka-reka kata. Itu berarti ngarang gitu ya, Bapak-Ibu ya. Jadi dia ngarang. Kalau untuk sesuatu yang nyata, misalnya, untuk sesuatu yang nyata, berarti bisa jadi dia itu bohong. Kalau yang ke kiri, ke kanan datar. Ke kanan datar itu bisa jadi dia berbohong. Kalau yang ke kiri, ke kanan datar itu bisa jadi suara yang belum terjadi. Suara Bu Linda, kecil lagi ya? Begitu ya. Maiknya barang kali, Bu? Ya, lebih jelas, Kak. Nah, kalau gitu lebih jelas. Ya, tapi kita kecil lagi kadang-kadang itu. Oke. Jadi Bapak-Ibu, kiranya ini perlu lakukan latihan ya, cari pasangan. Kemudian coba tes apakah kita bisa membaca pikiran orang melalui gerakan matanya. Itu ya. Ijin, Bu Linda. Ya, gimana? Itu yang tadi, yang apa namanya, mata pandangannya ke kanan, datar, ke kanan bawah, kayak gitu. Memang sudah teruji bahwa orang yang melakukan tindakan itu sedang, misalnya, ke kiri bawah gitu. Dia sedang melakukan soft talk, kayak gitu. Sudah teruji, Bu Mawar. Jadi, itu satu kelebihannya untuk orang-orang NLP yang mereka sudah mempelajari ini, bisa mampu memahami jalan pikirannya ini, orang ini lagi ngarang, atau ngomong yang benar sih, gitu. Oh, siap. Jadi harus benar-benar di, ini ya, di, apa, nih, di hapalkan. Ya, makanya itu praktis ya, latihan itu perlu banget, gitu. Jadi, sebagai coach, itu perlu sekali untuk tahu, banyak ini sebetulnya banyak post-post nanti yang bisa kita belajari lagi. Siap, Ibu, terima kasih. Bantu, ini tidak hanya belajar coach, tapi dalam keseharian kita pun ini membantu ya, Bu Mawar, ya. Ya, betul-betul. Apalagi kita sebagai guru, yang suka diboongin sama muridnya. Memahami gerak matanya murid itu, ini murid sebetulnya lagi ngarang nggak sih, gitu ya. Jadi, kalau tidak, jadi lagi ngomong benar, lagi ngomong yang sebenarnya, atau lagi mengarang dalam menyampaikan informasi yang dia sampaikan ke kita. Nah, tadi kan, satu lagi adalah fisiologi, gitu ya. Fisiologi, kalau dalam NLP, istilah, ya, fisiologi dalam NLP, itu satu ciri yang menunjukkan kecenderungan tanda fisik, tanda fisik tertentu, baik pola nafas, cara berdiri, cara bicara, posisi tubuh, gitu ya. Nah, kecenderung tersebut bisa diamati sebagai berikut. Nah, orang visual, itu pola nafasnya biasanya lebih dangkal, ya, cepat. Letaknya, ya, setinggi dari sama, gitu ya. Kemudian pernafasannya itu, pernafasan dada-dada, gaya bicaranya itu tinggi, cepat, sambung-menyambung, jarang ada jeda. Jadi, cepat gitu ngomongin, gitu ya. Posisi tubuhnya itunya agak kaku, gitu ya, ototnya dipundak, posisi dada tegak, gitu. Nah, kemudian dalam berpakaian, orang ini selalunya berpakaian rapi dan serasi, gitu. Suka kebersihan, keindahan, jadi pokoknya yang matching, gitu ya. Jadi, dalam berpakaian itu orangnya nature, gitu, oleh istilah orang, gitu ya. Kemudian untuk orang-orang yang auditori, itu pola nafasnya itu tidak beraturan. Kadang ke atas, kadang ke bawah. Nah, gaya bicaranya juga begitu, naik turun, gitu ya, berkuitis, gitu. Memperhatikan keindahan suara, kecepatannya sedang, memperhatikan kejelasan pembicaraan. Jadi, benar-benar orang auditori itu memperhatikan cara bicaranya dia. Dan kemudian untuk cara penampilannya, itu dia tidak begitu memperhatikan penampilan. Jadi, kalau ketemu dengan orang-orang yang nggak matching nih antara celana dengan atasan, gitu ya. Ya, bisa jadi orang ini adalah orang-orang auditori, karena dia nggak terlalu memperhatikan perasa penampilan. Nah, bagaimana dengan orang kinestetik? Orang kinestetik itu pola nafasnya itu biasanya dalam, lambat, rendah, gitu ya. Cara bicaranya juga begitu, cara bicaranya rendah, ada jeda, pelan, dan dalam, gitu. Nah, posisi tubuhnya gitu biasanya santai, tenang, dadanya cenderung membukuk. Nah, kemudian untuk penampilan, penampilannya orang-orang kinestetik ini, dia nggak begitu memperhatikan kerapian. Namun lebih mempentingkan cara penampilan yang nyaman. Kadang pakaiannya nggak serasi juga. Nggak masalah, yang penting enak dipakai, biarpun nggak becing atau nggak rapi. Yang penting gue nyaman, gitu. Ada pertanyaan di sini, Bapak-Ibu? Jadi dalam memahami internal representative system itu, kita bisa memahami, bisa melihat primary atau private systemnya orang, itu melalui banyak cara, itu diantaranya tadi dengan melihat predicate-nya, dia pakai kata apa, kemudian I, SS, and Q, itu dia pola matanya ke arah mana, kemudian fisiologinya, dan beberapa ciri termasuk cara berpakaiannya. Orang ini masuk dalam klasifikasi di mana, dan bagaimana dia dalam menyampaikan informasi. Nah, kemudian sebagai coach, kita melakukan sensory activity dan calibration. Sensory activity itu adalah kemampuan indrawi kita, yang merupakan kepekaan panca indrawi kita saat melihat, mendengar, dan merasakan apa yang disampaikan oleh coach melalui komunikasi non-verbal. Dia nggak ngomong, tapi kita bisa memahaminya, bisa merasakannya. Dan pengamatan inilah yang disebut dengan kalibrasi. Ini tadi kita sudah bahas. Kemudian tools yang lainnya adalah metaprogram dan metamodel. Metaprogram itu diantaranya moving forward dan moving away. Itu orang, ada orang yang kecenderungannya itu moving forward, itu orang-orang yang suka tantangan. Jadi kalau dikasih tantangan, dia suka. Ada lagi orang yang moving away. Jadi dia itu justru menghindari tantangan, Bapak-Ibu. Jadi misalnya, kenapa pindah dari jati bening? Kenapa pindah? Iya, supaya kalau di sini untuk nyari usahanya, bikin usahanya gampang. Di sini kan lebih rame. Jadi mencari uangnya lebih gampang, lebih memudahkan. Jadi saya lebih memilih di sini. Kalau orang moving away, kenapa pindah dari sana? Iya, untuk menghindari kemacetan. Di sana kan macet. Atau di sana kan banjir. Jadi orang yang menghindari. Orang yang moving away itu menghindari risiko. Sementara moving forward adalah orang yang mendapat tantangan atas risiko itu. Nah, kemudian orang-orang yang necessity dan possibility. Necessity adalah orang-orang yang lebih melihat, oh yang penting keinginan, ya sudah tercapai keinginan yang penting ini. Sementara possibility adalah orang-orang yang melihat kemungkinan. Jadi contohnya, oh ini ternyata di situ dia mengambil kesempatan itu karena di sana ada diskon. Ada kesempatan untuk diskon, ada kesempatan untuk ini. Nah, sementara yang necessity, oh saya cukup ini saja. Jadi yang penting saya sudah kenyang. Kalau makan, yang penting saya sudah kenyang. Sementara yang possibility, oh ya saya di sana lautnya seru-seru. Ada yang ada banyak laut, jadi banyak pilihan untuk dia. Nah, kemudian orang yang sameness dan orang difference. Orang sameness itu lebih memilih kesamaan. Kemudian orang yang different itu yang fokusnya kepada perbedaan. Yang penting, kenapa pakai sepatu seperti ini? Biar tampil beda. Orang-orang yang ingin tampil beda, nah itu different. Sementara yang sameness itu orang-orang yang udah sama kok. Yang penting sama kok. Udah ambil ini aja, yang penting sama. Kalau yang satu lagi ya different. Ini dong, kan beda. Jadi kecenderungan-kecenderungan ini kita bisa anggap. Orang sameness atau orang different. Kemudian orang global dan orang spesifik. Kira-kira gimana nih orang global dan orang spesifik. Kalau orang global itu, dia lebih memperhatikan secara global, secara penuh. Jadi, kalau disuruh menceritakan sesuatu atau dibuat proyek, dia maunya dicampaikan secara globalnya aja. Sementara kalau orang spesifik, dia minta disampaikan secara detail. Jadi, Kalau kamu gak detail sih, kenapa sih gak jelasin ini, kenapa gak jelasin ini, kenapa gak jelasin itu. Itu dia berarti orang spesifik. Jadi dia membutuhkan informasi yang secara spesifik. Sementara orang global, dia gak penting buat gue yang detail-detail. Gue pentingnya, yaudah, sampaikan saja globalnya seperti apa. Itu orang global. Nah, orang eksternal dan internal, ya mirip-mirip dengan self and others. Jadi lebih memfokuskan kepada internalnya dia, atau pemikiran orang lain. Jadi, Apakah orang, gitu ya. Nah, itu orang-orang eksternal. Sementara orang eksternal, dia tidak memikirkan apakah orang. Pokoknya, menurut saya, ya seperti ini. Menurut saya, yaudah, ini aja. Sementara orang eksternal, memikirkan orang ngomong apa nanti. Dan juga dengan self, saya, yang penting, saya nyaman dengan ini. Gak peduli dengan orang lain. Sementara yang lain, yang paling ada, bagaimana ya, kalau menurut orang lain, itu seperti apa. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita menyampaikan satu saran, kita bisa bilang ke dia, ini aja, orang-orang pada ngambil ini loh. Jadi, itu yang menang. Itu berarti kan orang yang lebih memikirkan orang-orang. Ini banyak orang-orang yang pada milih yang produk ini. Jadi, dia akan pilih. Tapi kalau orang self, enggak, enggak mau yang orang-orang gunung. Ini aja. Nah, kemudian, terus yang lain. Oh ya, sampai sini ada pertanyaan, Bapak-Ibu. Mohon izin, Ibu. Nanti dalam metaprogram itu, kayak suatu ini ya, Ibu, ya. Yang satu suka, yang satu enggak. Kayak gitu atau bagaimana ya? Gimana, Mbak? Apa namanya, kebalikannya atau maksudnya gimana ya? Kalau menurut saya kayak self, orang yang mementingkan diri sendiri dan ada yang mementingkan orang lain, seperti itu? Ya, betul. Jadi, kalau dalam komunikasinya, jadi kita kena-kena nanya, kamu kenapa suka pakai sepatu yang itu, gitu. Ya, karena nyaman buat saya, gitu. Itu berarti orang self ya. Ya, soalnya warnanya ngejreng. Jadi kan asik aja gitu. Siap, 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 Ibu. Berbedanya. Kita tahu orangnya, sepertinya fokusnya kemana, gitu. Jadi, ketika kita berkomunikasi dengan dia, itu kita bisa sesuaikan. Kita sesuaikan. Kita arahnya ke yang, kalau dia orang moving forward, berarti kita akan sampaikan kalimat-kalimat yang mengarah kepada pemberian tantangan. Jadi, yang Ibu inginkan, untuk bisa mencapai goals Ibu, itu apa? Nah, itu untuk kita memahami. Nah, untuk memahami. Berarti kita bisa bilang, misalnya apa? Gula, Ijin suaranya kurang jelas. Berhadap goals. Berhadap goals, untuk orang moving forward, kita bisa bilang, untuk goals. Pak Izanwar, bocor. Linda. Mungkin di-mute aja, Bu Linda, pada kali, Ijin. Nah, terhadap orang-orang moving forward, terhadap goals-nya, kita bisa bilang, apa yang Anda inginkan untuk mencapai tujuan ini? Anda mengejar apa? Bagaimana cara Anda untuk mengejar goals ini? itu untuk orang-orang moving forward. Sementara untuk moving forward, kita bisa bilang, bagaimana cara Anda untuk menghindari supaya target ini tidak ada gangguan. Nah, kemudian kita coba beralih kepada metamodel. Metamodel adalah teknik ilmuistik yang membantu seseorang untuk melengkapi kembali ketidaklengkapan info pada proses telanggaran metamodel. selanggar metamodel itu diantaranya distorsi, relation, dan generalization. Untuk distorsi itu, dia menyimpulkan data yang tidak lengkap. Jadi, misalnya, apa contohnya kira-kira? Kalau menyampaikan sesuatu, dia menyimpulkan dengan data yang tidak lengkap. Buat putih mungkin ada contoh? Lebih asumsi gitu ya, Bung Indah? Ya, betul, Pak Gunarto. Mungkin contohnya, Pak Gunarto? Ya, betul. Memperli asumsi. Orang itu sentimen sama saya. Ya, betul, Pak Rahman. Orang itu sentimen pada saya. Atau orang-orang kok pada enggak peduli ke saya. Kok orang-orang? Kemudian, relation itu ada informasi. Kita menemukan informasi yang hilang. Relation. Dia menyampaikan sesuatu, tapi enggak lengkap. Enggak lengkap informasi yang disampaikannya. Jadi, kita melakukan pertanyaan terhadap informasi yang hilang itu. Kemudian, generalization. Itu adalah informasi generalisasi yang perlu kita buat spesifiknya. Apalagi contohnya? Generalisasi ini adalah sesuatu yang paling sering kita tunjukkan. Contohnya apa nih, kira-kira betulnya? Orang menyampaikan sesuatu dengan generalisasi? Orang yang pernah kecewa, mungkin pernah bilang, oh, laki-laki semuanya brengsek. Gitu ya. Yang disebut, jadi kita perlu buat pertanyaan spesifik. Yang disebut semuanya itu siapa saja? Lalu dia sebutkan si ini, terus siapa lagi si ini? Nah, itu apakah itu semua? Itu kan belum tentu semua. Jadi kita coba menelitik apakah informasi yang disampaikan itu adalah masuk ke klasifikasi distorsi, jadi ada informasi yang dia hilang, atau dia melakukan generalisasi dalam klasifikasi yang disampaikan. Nah, hasil yang bisa didapatkan dari metamodel ini adalah informasi yang spesifik, kemudian kita klarifikasi informasi dan membuka model dari yang dilengkapkan. Dia menggunakan model distorsi kah, dilengkapkan, atau dilengkapkan. Ada pertanyaan sampai di sini kah? Atau ada yang ingin memberikan contoh? Saya masih bingung, Ibu, yang distorsen sama dilengkapkan ini, Pak. Distorsen, simpulkan dari data yang tidak lengkap. Ya, jadi dia menyampaikan informasinya itu tidak lengkap, Bu. Jadi kita disuruh untuk, kita diminta untuk menyimpulkan dari data yang tidak lengkap. Jadi misalnya apa ya? Tadi Pak Rahman sudah memberikan contoh. Tadi Pak Rahman kasih tanpa apa, Pak. Orang itu sentimen sama saya. Nah, orang itu sentimen pada saya. Jadi kenapa sentimen gitu ya, Ibu? Ya, sentimen itu, sentimen itu, yang akan menimbulkan pertanyaan gitu ya, Bu. Ya, betul. Jadi sentimennya seperti apa? Yang kita tanyakan sentimennya seperti apa? Kok Ibu bisa berkesibuannya seperti itu? Ya, siap-siap. Ya, orang itu sentimen ke saya nanti. Jadi mungkin kita harus bisa menangkap ya, Bu, ya. Menangkap bahwa ada distorsi atau delesi atau generalisasi ini supaya bisa mengarahkan koci itu untuk mendapat data yang benar gitu ya, Bu. Kira-kira gitu ya, Bu Linda, ya? Benar. Kalau yang delesi berarti yang lengkap. Kemudian yang generalisasi berarti yang spesifik. Jadi kita gali supaya koci bisa memunculkan itu. Gitu kan ke sana ya kali ya, PR-nya begitu ya, Bu Linda. Ya, betul banget, Ibu. Di sana kita coba mendapatkan informasi yang spesifik dari ketiga contoh kalimat yang mereka sudah sampaikan dengan cara yang ketiga ini. Kemudian kita melakukan klarifikasi informasi. Yang apakah yang Anda maksud seperti ini? Apakah sentimen itu adalah yang dimaksud adalah seperti ini? Kemudian generalisasi juga sama. Apakah itu benar secara general atau tidak? Nah, kemudian ini ada lagi penyesuaian bahasa tubuh, Bapak-Ibu ya. Jadi ada yang disebut dengan matching dan mirroring. Matching dan mirroring itu menyamakan fisiologis sebagai indikator raku. Itu menyamakan apa yang ada pada diri koci persis. Bunda Lida suaranya naik turun ya kolumannya. Ini soalnya hujannya lebat sekali. Oh, ada petir ya? Masya Allah, kan tadi aja kayak jerger, jerger. Oh, Masya Allah, jadi gelur. Mic-nya bisa lebih dekat. Untungnya ini saya sengaja bikin presentasinya yang dengan tulisan yang lebih lengkap supaya Bapak-Ibu juga bisa mengulangnya nanti untuk membahasannya kemudian. Dan ini kalimat kata-kata saya juga mungkin bisa lumayan karena saya akan membacakannya. Nah, jadi matching itu adalah menyamakan apa yang ada pada diri koci itu secara persis. Jadi contoh gambar yang sebelah kanan ini ya Bapak-Ibu ya. Ini dia menirukan. Jadi misalkan memegang tangan atau menggerakkan tangan itu melakukan hal yang persis dengan koci. Kemudian mirroring, melakukan gerakan seperti cermin pada koci. Ini contohnya. Jadi kita berhadapan, kemudian kita melakukan hal yang seolah-olah kita bercermin pada koci. Kemudian ini harus dilakukan terjadinya pada tingkat bawah sadar. Jadi jangan sengaja, jangan kelihatan juga. Kita melakukannya dengan maksud supaya kita melakukan penyesuaian bahwa tubuh dengan koci. Kita sebetulnya tidak sedang melakukan leading terhadap koci, namun menghabiskan seluruh kehatian kita dengan mengikuti koci. Jadi sementara terus melakukan ini, kita terus melakukan percakapan sambil kita melakukan gerakan-gerakan matching dan mirroring. Ini contoh. Ini ada dua sahabat melakukan proses mirroring, kakinya disilangkan, kemudian tangannya ditaruh di atas paha, kemudian melakukan percakapan. Jadi terjadi keakrapan di antara dua sahabat ini dalam melakukan komunikasi dalam nama percakapan, kena melakukan proses matching dan mirroring. Di internasional juga ada itu istilah yang namanya yang pribahasa gitu ya. Birds of feather flock together. Jadi di seluruh dunia ini ternyata istilah ini juga ada. Ada di Fransis, ada di Rusia itu. Mereka menyampaikan hal-hal yang terkait dengan matching dan mirroring-nya dalam pribahasa-pribahasa mereka. Nah, kemudian dalam penyesuaian bahasa tubuh ini juga, kita mengenal konsis-konsis dan subconsis atau unconsis. Tingkat konsis itu isi dari percakapan. Isi dari percakapan. Jadi alam sadar dan alam bawah sadar. Tingkat subconsis itu komunikasi non-verbal. Termasuk diantaranya matching mirroring, postur, dan lain-lain. Bila komunikasi pada kedua tingkat ini tidak saling mendukung, itu adalah cara Anda akan merasakan ada sesuatu yang tidak cocok, Bapak-Ibu. Jadi, untuk mencapai rapo, itu diperlukan persetujuan antara konsis dan subconsis secara bersamaan. Ijin, Bu Linda. Jadi, kalau yang matching mirroring itu sebenarnya subconscious ya, Bun? Iya, betul, Bu. Itu subconscious. Kita akan otomatis berarti matching mirroring itu akan kita lakukan secara otomatis, berarti sudah-sudah seperti itu ya? Berarti ya? Jadi, dalam berkomunikasi, orang yang masuk hidup lah ya, termasuk binatang sebetulnya, mereka akan merasa selaras kalau ada proses matching dan mirroring ini. Itu secara alami, mungkin kita memang melakukan hal itu ya, Bu Linda ya? Nggak harus dipikirin, dia lagi begini, kita ikut begini, nggak harus begitu. Mungkin secara otomatis kita akan melakukan itu memang ya? Iya, secara otomatis kita melakukan itu, tapi dalam praktek coaching, kita bisa merekayasanya, sehingga kita bisa menjadi selaras dengan si coachingnya. Jadi, kita nyontek apa yang dia lakukan. Sehingga bisa tercapai penyelarasan subconscious tadi. Sehingga komunikasi itu bisa lebih, bisa diterima oleh coaching. Ibu, suaranya kok itu ya? Naik turun-naik turun. Duduk, Bu Mawar. Iya, duduk banget. Ujannya lebat banget, Bu Mawar. Ini baru kedengeran. Apa karena mic-nya itu juga ya? Tapi tulisannya jelas ya, Bu Yes. Ini sebetulnya, saya sengaja bikin tulisannya yang agak lebih lengkap, supaya kalau ada problem di suara. Dan, Bapak-Ibu juga bisa membacanya ulang, nanti lebih lengkap daripada saya menyampaikan poin-poinnya aja nanti ini dimaksud apa gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lain terangkali? Mohon izin, Ibu. Iya, Bu Mawar. Jadi banyak pertanyaan. Mohon maaf. Bisa, saya kok. Bimana, Bu? Kadang, kadang kita itu dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita ngobrol dengan teman yang apa namanya, teman akrab, kayak gitu, yang sehati, atau teman yang satu klik gitu. Kadang, apa yang mereka, misalnya, seperti tadi, duduknya silah, kita ikut-ikutan duduk bersilah, kayak gitu. Maka, hal ini, apa dalam, dalam kegiatan coach itu, coach itu, apa namanya, untuk, apa namanya ya, lebih mempererat, hubungan komunikasi itu. Iya, betul sekali, Bu Mawar. Jadi, ya tadi, dengan begitu, jadi lebih akrab, tadi seperti, contoh ini kan, dua sahabat ini, yang jadi, jadi kelihatan akrab. Memang akrab, mereka kena dengan, postur subuh yang seperti itu. Mereka melakukan, klasik matching dan mirroring, secara tidak sengaja. Tetapi, kita, dalam proses coaching, kita bisa menciptakan itu, dengan melakukan, matching dan mirroring-nya. Jadi, kalau ini adalah, tinggung secara alami, itu, tapi dalam proses kita, dalam proses kita melakukan coaching, kita bisa kita ciptakan. Kita bisa meniru, dan menyamakan, menyamakan apa yang dilakukan coaching, apa yang dikatakan, apa yang dia lakukan, gerakan-gerakan itu, itu bisa kita, rekayasa. Tapi, jangan terlalu, kelihatan, kalau bisa Bu. Jadi, miru-miru aja nih, coach. Jadi, ya, dilakukan secara alami lah. Oke, siap. Bu Linda, mau tanya nih, kalau misalnya, kita sebagai coach gitu, saya kan baru dapat ilmu, seperti ini kan, memang benar-benar, amazing banget lah, dari awal, masuk di Sunlat ini ya, Ibu Linda ya. Nah, permasalahan yang pertama, kita, saya itu, masuk di sini, sepertinya kok kayak, lagi berpikir kayak gini, pertama kemarin, Pak Ari, coach Ari itu kan, menyampaikan bahwa, yang akan kita, itu coaching, apa namanya, dengan, perusahaan-perusahaan, kayak gitu. kalau saya sendiri selama ini sebagai pribadi, pribadi yang melihat, orang yang di atas kita, kayak misalnya, mungkin lebih kaya, atau apa gitu, walaupun itu saudara, atau apa gitu, kayaknya minder, untuk menghilangkan rumpa itu, itu bagaimana ya Ibu ya, karena terbanyak di pikiran kita, biasanya, orang yang mungkin, sebagai pimpinan, atau apa itu, kesannya kan, sombong gitu, atau yang, yang apa itu, ya seperti itulah, Mohon izin sebelumnya. Ya, selain kita meng-coach orang, meng-coach orang, kita juga bisa melakukan self-coach, rumah war, jadi, kita bisa, melakukan self-coach, dengan menggunakan, tools-tools, dari, proses coaching, yang akan kita pelajari, banyak lagi, ke depan nanti, gitu, jadi tidak hanya harus, ke perusahaan, perusahaan itu adalah peluang kita, diantara banyak peluang-peluang lainnya nantinya. Siap Ibu, terima kasih. Dalam keseharian Ibu sebagai guru, juga bisa gunakan, cara ini, apa yang disampaikan oleh coach Ari Pemaret, adalah peluang lain, yang bisa kita, salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan, bisa digunakan. Isis menambahkan Bu Linda. Apa? Bunda Mawar, kalau maja perjalanan kita, masih panjang Bu. Siap. Terima kasih. Alhamdulillah, jadi tambah nih ilmunya. Alhamdulillah, kalau ada maja, misalnya. Sabar, Bu Mawar. Ini baru kulit depannya doang, Bu Mawar. Sabar. Bu Linda kalau tanya, Bu Linda. Teknik, ada jam terbang, segala macam. Kalem aja Bu, ikutin aja Bu. Bu Linda mau tanya, Bu Linda. Bagaimana Pak? Apakah mesin maupun mirroring ini dapat dipergunakan membangun sebuah persepsi yang sama ya? Sebetulnya bukan untuk tujuan itu sih, Bapak. Jadi nanti ada lagi untuk membangun persepsi yang sama itu bisa menggunakan tools yang lain. Itu lebih kepada membangun keakrapan. Jadi kita... Oh tujuannya membangun keakrapan saja ya? Penyelarasan bahasa tubus itu untuk membangun keakrapan. Tujuannya lebih untuk komunikasi gitu aja ya? Jadi ya. Oke, ya, 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 ya. Terima kasih, Bu. Oke, ada yang lain? Barangkali, Bu. Ini ada satu lagi tools yang penting, Bapak Ibu. yaitu ABCD Strategi. Itu adalah empat langkah membangun RAPO. Pertama, A-nya itu asking question. Itu kita menggunakan pertanyaan terbuka untuk menggali informasi. Kita temukan PAK Word-nya. Seingat ya, Bapak Ibu, apa itu PAK Word? Visual, auditory, kinesthetic Word. Jadi Word-nya yang mana saja itu tadi kita sudah pelajari. Pelajari, PAK Word-nya apa saja. Jadi, temukan orang ini pakai PAK Word yang mana? Apakah yang auditory? Jadi kita mengenal dia. Kemudian, showing interest. Hindari topik-topik yang tidak disukai dari informasi bahasa tubuhnya. Jadi, kalau dia orang moving forward, jangan kita pakai topik yang yang mana, Bapak Ibu? Asih ingat nggak? Jangan pakai topik yang berlawanan. Jangan pakai topik yang moving forward. Tapi yang moving forward. Kalau orangnya orang-orang moving forward. Kemudian, hindari kata kenapa. Tapi, banyaklah gunakan kata apa. Kenapa begitu? Karena kalau kenapa, itu jatuhnya jadi kayak interogasi. Itu ya, Bapak Ibu. Nanti kita coba lihat contohnya. Nah, kemudian B-nya itu adalah brain-based listening. Kurang G ya. Brain-based listening. Itu, hindarkan diri bersama, hadirkan diri bersama mitra pejara. Kita hadir dengan si pochi. Hindari membuat asumsi sebelum semuanya jelas. Terus, kalau ada bahasa tubuh yang kurang jelas, kita tanyakan, kita klarifikasi. Karena, dari apa yang dia sampaikan, kemudian dia menggunakan bahasa tubuh tertentu yang kita pahami, itu kita tanyakan dengan melakukan klarifikasi. Nah, kemudian C-nya itu konkruen. Itu menyamakan bahasa tubuh, kemudian PAK-nya, nadanya, nada ngomongnya, bicara, gerakan nafasnya, dan lain sebagainya. Itu kita lakukan kesempatan untuk nyamaan. Kemudian, cari kesamaan topik yang dibicarakan. Jadi, kalau dia lagi membicarakan topik apa, yaudah, itu kita ikuti. Kita bahas lebih lanjut. Nah, tapi tidak harus laras secara langsung juga, tapi bisa juga mendekati. Contohnya, dia bilang, saya, ya saya itu dibesarkan di Surabaya. Oh, iya, Bu. Kalau kita juga dibesarkan di Surabaya, kita bisa bilang, oh iya, Bu, saya juga dibesarkan di Surabaya. Jadi, kan menyamakan. Tapi, kalaupun kita tidak ketemu yang sama, ya kita lakukan hal-hal yang mendekati. Contoh, oh iya, Bu, saudara saya juga ada di Surabaya. Dia tinggal di daerah ini, Bu. Jauh tidak dari sana. Atau, kalaupun kita tidak punya saudara, siapa orang yang kita kenal ngetop di Surabaya? Atau bahkan gubernurnya kita omongin, gitu ya. Jadi, kalau kita tidak sokong sama sekali, atau apapunlah yang kita tahu dengan Surabaya. Jadi, lakukan konkuruan, lakukan persamaan, lakukan penyelarasan dalam strategi C ini. Nah, kemudian kita melakukan desain iya, state yang menyatakan iya. Jadi, kita ciptakan ini. Car sesuatu yang jawabannya iya. Dan, lakukan ini sebanyak mungkin. Jadi, mudah saja sebenarnya untuk mendapatkan iya itu. Contoh, ya tadi kayak saya, ya. Jelas, jelas ya hujan di sana saat ini. Ya, udah jelas-jelas hujan. Ya, itu dia bisa bilang, pasti akan kita mendapatkan iya. Bu Tuti, jilbabnya warna hijau ya. Pasti dijawab, iya. Lakukan sebanyak mungkin untuk mendapatkan iya dari si poci. Bisa lakukan sampai tiga, satu, empat kali yes, state. Baru kemudian masuk ke percakauan biasa. Yes, state ini bisa membuat orang itu jadi menerima kita. Tadi kan ada yang banyak, supaya orang ini bisa mengiyahkan apa yang kita omongin. Jadi, kumpulkan dulu banyak-banyak iya dari dia. Dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang pasti akan dijawab iya. Sumpah, ada pertanyaan dari ABC Strategi ini? Apulangkan, Mbak Mbak Puh. Ibu Linda. Ya, Pak. Ini yang keempat, Bu. Desain yes, state, Bu. Oh, iya, Pak. Ini hanya untuk kita bisa masuk ke pebicaraan selanjutnya, atau gimana, Bu? Sebab saya pernah baca buku, Bu, ya, bahwa hati-hati dengan statement yes. Ya, betul. Karena statement yes itu punya tiga asumsi. Nah, gitu. Ya, tiga asumsi. Asumsi yang pertama, sebagai konfirmasi. Asumsi kedua, sebenarnya enggak. Tapi dia karena enggak enak sama kita. Yang ketiga, ya memang mereka mau ikutin kata kita, gitu loh. Makanya, kalau yang pernah saya baca buku itu, bisa dikatakan, dalam, dihitung, yes, is nothing without how. Jadi, kata iya itu, enggak ada artinya kalau kita tidak menanyakan dengan how, gitu loh. Nah, ini, ini yang mana, apa memang cuma kita hanya untuk, seperti yang keempat, yang ketiga nih, hanya untuk sebagai, sebagai alat bantu kita untuk masuk, atau gimana, Bu? Mana, Pak? Ya, saya setuju dengan sekali dengan Pak Rahman. Ini memang hanya untuk masuk aja, Pak. Jadi, di awal ini kan kita dalam proses rapuh saja, Tidak untuk kemudian dalam proses yang berikutnya. Tapi, betul bahwa melengkapinya dengan beberapa pertanyaan lainnya, itu akan lebih membantu kita untuk mendapatkan secara objektif, informasi secara objektif. Tujuk-tujuk sekali. Ini lebih kepada membangun kepercayaan coach di awal proses coaching. Terima kasih banyak. Pak Rahman sudah melengkapi informasi pertanyaan lainnya. Sama-sama, Tujuh. Ada yang ingin disampaikan lainnya, barangkali, atau ada yang ingin ditanyakan lainnya? Oke, kita lanjutnya. Seni bertanya. Tadi, kita sudah sampaikan ya, bahwa bertanya itu bukan, jadi maksudnya bukan untuk integrasi, integrasi, biarpun itu sama-sama untuk menggali, tapi tujuannya beda. Contoh, tadi kita bilang kenapa, tidak boleh menggunakan kata kenapa, tapi gunakanlah kata apa. Ini dengan dua maksud tujuan yang sama, kita menggunakan kalimat yang berbeda. Kenapa Anda tidak memperhatikan ketika saya bicara? Terus, kita bisa menggantinya dengan, apa yang menarik bagi Anda ketika saya bicara? kita bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak dari coaching. Apakah Anda menganggap komunikasi kita tidak menarik? Apa yang terjadi? Dengan kata lainnya, apa yang terjadi pada diri Anda ketika komunikasi kita sedang berlangsung? Berikutnya, kenapa Anda lengah dan tidak melakukan audit terhadap keuangan perusahaan? Sebagai gantinya, kita bisa ganti, bisa diinformasikan apa yang terjadi dengan kegiatan audit perusahaan? Dia akan memberikan informasi jauh lebih lengkap. Tidak sekedar melakukan judgment. Ketika kita bilang kenapa Anda lain, sehingga tidak melakukan audit secara bagus. Kalimat lainnya, kenapa Anda dengan mudah pergi tanpa pamit? Anda bisa ganti, apa yang membuat Anda bergeri bergesa-gesa pergi tanpa pamit? Kemudian, contoh lain, kenapa Anda tidak menanyakan kepada petugas saat Anda berada di ruangan? Contoh lainnya, apa yang menghalangi Anda untuk meminta informasi pada petugas saat di ruangan? Dari dua contoh, dua model seperti ini, yang mana yang bentuknya intrograsi? Yang kiri atau yang kanan? Intrograsi lebih ke... Yang kiri ya, Ibu? Ya, yang kiri intrograsi. Kemudian, informasi akan kita bisa dapatkan yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Yang kanan, Ibu. Yang kanan akan bisa kita dapatkan informasi lebih banyak. Oke, ada yang ingin ditanyakan barangkali di sini? Boleh saya tambahkan sedikit, Ibu. Saya juga pernah baca buku. Kalau kita memulai dengan why, mengapa itu, apa lawan bicara kita itu, seolah-olah apa istilahnya kita menuduh yang pertama? Yang kedua, pasti mereka akan pasang fight mode, Bu. Fight mode, yang model untuk berkelahi, gitu loh. Karena yang merah disudutkan dan merasa tertuduk. Itu aja, Bu. Ya, setuju sekali. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Rahman. Jadi si Koji itu merasa disudutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata kenapa, gitu ya. Jadi bisa-bisa nggak keluar untuk informasi-informasi yang kita butuhkan. Sementara kita butuhkan banyak sekali informasi untuk bisa membantu si Koji dalam mencapai tujuannya. Karena kalau kita gunakan kata kenapa, seperti yang disampaikan oleh Pak Rahman, dia akan coba melakukan defense dengan apa yang sudah dia jalani, gitu ya. ada sifatan dilakukan. Oke. Ada lainnya, Barangkali, yang ingin ditanyakan? Izin menambahkan, Bu, Dada. Menarik ya diskusinya, apalagi tadi ada tambahan buku yang dibaca oleh Pak Rahman. Sebenarnya sih, kalau dari pengalaman saya, kata kenapa itu bisa kita ganti. kata kenapa itu bisa kita ganti supaya ke sana kita tidak menggali dalam tanda kutip, memaksa ya. Jadi kata kenapa kalau dalam pengalaman saya itu bisa diganti dengan seperti apa. Itu aja sih. Mungkin bisa dimasukkan juga buat kita semua. Iya, betul sekali Pak Yogi. Terima kasih banyak Pak Yogi. Jadi seperti contoh yang tadi ya, di dalam pembahasan kita sebelumnya pun, kita sudah informasikan. Hindari kata kenapa, tapi gunakan kata apa. Gitu ya Pak Yogi ya. Nah, ini contoh yang diberikan juga seperti nomor satu, dari kenapa, kita ganti dari apa. Iya, terima kasih banyak Pak Yogi. Pak Ibu, yang lain, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Apakah kita perlu latihan, Bapak Ibu? Karena materinya sebetulnya sudah selesai ini. Sepertinya, ini benar-benar kita harus mengolah kosa kata yang benar-benar jangan menjust koci, si koci ini. Terus pokoknya, bagaimana kita membuat hati koci kita itu apa yang namanya, nyaman gitu ya, dengan seni bertanya ini ya gitu. Betul banget, Bu. Betul banget, Bu Mawar. Dari awal, itu kita harus coba berusaha membuat nyaman si koci, termasuk dalam proses-proses dengan bentuk-bentuk yang tadi sebelumnya disampaikan ya. Itu kita di awal, pastikan dulu untuk membuat nyaman si koci, untuk kita bisa mencari dalam proses coaching berikutnya. Berarti kita harus, kita sendiri harus mengubah mindset kita nih. Pertama juga pola inian kita juga, kadang kita kalau ngomong juga ceplas-ceplos gitu. Harus mulai belajar ya, Ibu Linda ya. Betul, Bu. Perlahan-lahan. Karena kita dibayar, Bu Mawar. Siap. Itulah, Bapak, ilmu itu. Tapi memang mohon izin ya, Ibu Linda, ketika saya terapkan di sekolah sebagai wali kelas gitu, bagaimana kita melakukan pendekatan, persuasif, kemudian mengolah kata-kata yang ketika misalnya, Bu, udah waktunya bayaran nih. Kan seharusnya begitu. Nah, kita hanya menyampaikan, Bapak, Ibu, diingatkan kembali untuk apa namanya, tunggakan SPP, silahkan, apa namanya, di... kayaknya gitu. Mereka tidak marah gitu, Ibu. Berbeda dengan kalau kita sampaikan, oh tolong ya, Bu, ya, SPP-nya dibayarkan ya, gitu. Iya, betul, Bu. Jadi harus coba memilah-milah kata-kata yang bisa membuat orang nyaman juga ya, Bu, ya. Tetapi tujuannya tercapai, gitu ya, Bu. Betul. Apalagi yang di masa seperti ini ya, Bu, ya, kita harus tahu kondisi apa namanya, ya salah satunya kan kalau saya kocinya ke itulah, yang apa, wali murid. Karena kan sekupinya kan masih ini ya, Bu, ya. Masih belajar, kayak gitu. Nah, memang, Bu, dengan kita, saya memang mencoba pendekat persuasi dengan kata-kata yang menurut saya, gitu, lebih sopan, gitu. Memang sih mereka menerima. Dan ketika apa namanya, rapot, gitu, kita tatap muka, ketemu langsung, eh, Bu Mawar, dibawain itu, Bu, oleh-oleh, gitu. itulah guru, Bu. Iya, Ibu, itu salah satu ini, ya, gitu. Terus, kita, salah satunya juga ini, Bu, ya, kan dari awal saya melihat dengan apa, ilmu yang diberikan di sini, oh, ternyata, apa namanya, memang, ya, itu memang selama ini yang harus kita terapkan. Cuman, memang, tapi saya masih, masih tahapnya masih se-puku hitam, gitu, masih se-upil, gitu. Kalau ini kan memang belajar, ya, Bu, ya. Iya, Ibu, makanya ini benar-benar saya jadi kepingin kalau itu apa nih belajar lagi, kayak gitu. Terima kasih, Ibu. Iya, jadi jangan kemana-mana, Bu, masih ada pesan-pesan panjang lainnya berikutnya. Ini ada, banyak, ada Pak Rahman dan tim, ada, kita punya banyak yang akan basit-bater informasi-informasi penting yang akan membantu teman-teman semua, ya. Iya. Ada Bu Hartuti, ada Pak Mei, kalau Pak Mei, apa kabar, Pak Mei? Di sini teman-temannya hebat-hebat semua. Aduh, mudah-mudahan saya ikut-ikutan jadi hebat, nih. Amin, Alhamdulillah. Ini semuanya kita lagi belajar, Bu. Sama-sama belajar kita semua, ya, Bu, ya. Benar, Bu. Bu, Linda. Kita semua sama-sama belajar, tuh, kata Mbak Arum, tuh. Masih panjang perjualangan kita. Benar, Bu, Arum. Benar panjang banget, Bu. Kurang, hanya kurang panjang, Bu. Oke. Materi rapo kita, rapo itu jadi tulisannya rapot, tapi T-nya kita nggak baca, ya, Bapak-Ibu, ya? Nah, itu Ibu. Sama-nya juga. Tadi, rapo, gitu. Itu dari, apa, biasanya kita, eh, bagi rapot, bagi rapot, ya. Ya, kalau rapo yang ini adalah rapo yang dari bahasa Perancis yang artinya penyelarasan, penyesuaian, gitu, ya. Membangun kebersamaan, membangun keakrapan, nge-click lah bahasa-bahasa anak-anak sekarangnya, nge-click, supaya kita bisa nge-click. Nah, raponya dalam bahasa Perancis itu, T-nya nggak disebut, Bu. Jadi, rapo, nggak pakai C, nggak pakai rapo. Kalau Ibu tiap semester, bagi rapot, ya, Bu. Makanya tadi, tulisannya sama, rapot, tapi bajanya rapo. Dan, pengertiannya juga beda, ya, Ibu, ya? Betul. Jadi, nanti Ibu bagi rapotnya dengan teknik rapo, Bu. Bisa memberi rapotnya nanti kesempatan menggunakan teknik rapo. Terima kasih, Ibu. Ya Allah, teman-teman di sini. Saya jadi ikut bergabung, jadi tambah wawasan. Padahal ini katanya baru covernya masih panjang lagi. Nah, covernya aja udah begini, apalagi kesananya, ya? Ya, ini baru cover, Bu. Baru pengenalan di awal. Jadi, membangun keakrapan dulu di depan, ya, Bu, ya. Di belakang masih banyak teman-teman yang akan sharing kepada Bapak-Ibu semuanya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat banyak kepada kita semua. Ibu, terima kasih. Eh, kalau tidak ada... Ya, Bu Linda mau tanya, Bu Linda. Iya, Pak. Jadi, kalau kita bicara rapo tadi kan buahnya ya tentang penyelarasan itu. Kalau dihafalin ini kan menghadapi koci, ya, menghadapi klien itu nanti akhirnya kan kayak kaku, kan. Tapi kalau mungkin apa ya, yang Pak Rahman bilang tadi itu mengalir aja mungkin lebih itu, ya, Bu. Betul, betul. soalnya kalau wah ini saya harus pakai teknik meta ini nih. Ini harus pakai teknik ini nih. Kan akhirnya mungkin koci-nya melihat kita juga aneh, ya, Bu. Karena ini materinya, ini aja sudah padat. Maka itu latihan, kita harus sering latihan sehingga dia menjadi kita bisa tampil secara alami tanpa harus mengingat-ingat hapalan, Pak. Iya, iya, iya. Benar. Wah ini pakai yang teknik apa ini? Itu kan bahkan yang ini dari koci-nya aneh lihat kita. Kita terlalu banyak teori gitu ya, Pak. Teori, ya. Benar, benar, benar. Jadi jangan ditunjukkan teori-teorinya, Pak. Jadi biarkan kita lakukan itu secara latihan rutin sehingga dia menjadi bagian dari kita dan kita memahaminya itu secara alami. Menjiwailah, ya, Bu. Menjiwai, Pak. Pak Gunarto, unten Pak Gunarto. Iya, Pak. Saya yakin kita sudah pernah melakukan ini, Pak. Pasti pernah. Iya, Pak. Cuma kita nggak tahu namanya, Pak. Iya, iya, iya. Benar, benar, Pak. Cuma mungkin selama ini definisi itu kan secara keilmuan tidak kita ini ya, Pak, ya. Betul, Pak. Dan saya yakin juga Bapak pasti pertama kali ketemu orang itu sudah melakukan hal yang yang di-share sama Bu Linda. Pasti nggak mungkin. Benar, membangun trust itu kalau bahasa sekarang membangun chemistry, kan? Iya. Kalau orang membangun frekuensi, lah, ya. Iya. Ya, itu kan. Betul, Pak. Kalau frekuensinya kemistrinya nggak sama, ngomong nggak nyambung, deh. Betul, Pak. Apa-apa nggak nyambung, deh. Betul, Pak. Harus klik, ya? Iya, iya. Benar, benar, benar. Iya, betul, Pak. Ini hanya sebagai dasar teorinya, Pak. Iya, iya. Benar, benar. Bahwa kalau kita selama ini kita kan mungkin apa istilahnya itu ya mengalir gitu aja kepada Bapak, kan? Karena karena kita nggak tahu teorinya, saya juga nggak ngerti, Pak. Oh, ada teorinya tuh. Oh, ada teorinya tuh. Iya, iya, iya. Gitu loh, Pak. Ini sekedar untuk apa? Untuk memperkaya kita, Pak. Siap, siap, siap. Memperkaya kita bahwa apa yang kita lakukan itu ada teorinya. Jadi nggak nggak sembarangan gitu loh, Pak kita ini. Dan saya yakin teman-teman semua ini apalagi guru ya, itu sudah pasti sudah menakukan rapor inilah. Nggak mungkin, enggak. Benar, benar, benar. Cuma memang memang kita nggak tahu, Pak, teorinya. Iya. Iya, benar. Sudah dilakukan, tapi oh, ternyata namanya ini. Iya, betul, Bu. Betul, Bu. Mungkin kalau biasanya guru itu kan oh, kalau pendekatan dengan ibu ini oh, ngomong masakan dulu dengan ibu ini ngomong ini. Iya. Kan itu juga chemistry ngomong-ngomong. Iya. Itu kan. Kan teorinya ada, Pak. Jadi gitu, Bapak Ibu. Nggak usah khawatir lah. Kalau saya bilang nggak usah khawatir lah. Ini kok teorinya banyak. Nggak pun khawatir, Bu. Dan saya yakin pernah kita lakukan semua. Yakin saya. Apapun profisi kita gitu loh. Siap, siap, siap. Saya itu. Jadi, dalam apa sih namanya? Dalam Jawa gitu ada namanya kalau orang ketemu oh, ini cocok nih. Bisa-bisa ini ngomongnya bisa bareng. Kayak gitu. Dia bisa satu visi, satu misi. Karena pasarannya ini ketemu dengan pasaran ini. Terus, kalau yang pasaran ini dengan pasaran ini nggak cocok. Berantem terus gitu. karena nggak satu kemistri gitu. Nggak satu klik kayak gitu. Nah, yang terjadi ya itu loh Pak. Tapi itu dalam kepergaulan ya Pak ya. Dalam pergaulan kita dengan teman sejawat ataupun dengan kita dengan pimpinan gitu. Kadang pimpinan kita oh, mau ngikutin kita. Terus, atau kok kita bertentangan terus dengan pimpinan. Mungkin yang ilmu ini kan kalau saya baru sekedar ilmu dari oh ini wetonnya ini nih nggak ketemu dengan ini. Selam ini baru itu yang saya temuin gitu. Nah, kalau yang ilmu ini kan memang alamiah apa namanya ilmiah gitu. Ilmu ya. Oh, dengan mata seperti ini melirik ke kanan gitu. Oh, ini lagi lagi ini nih. Oh, ini berbohong apa nggak nih? Kan begitu ya Bu? Ibu Linda, ada pertanyaan Ibu Linda dari Pak Azarulim Ibu Linda? Sudah di chat. Ini lebih klik Bapak Ibu atau Yang di atas Bu? Yang di atas Bu? Bikin pertanyaan Bu dalam seni pertanyaan apakah apa sapa Anda sebaiknya digunakan untuk kapan dan siapa ya Bu yang sebaiknya? Kata sapa Anda sebaiknya digunakan untuk kapan? Mungkin kata Anda kali Ibu? Iya. Sebetulnya tergantung situasinya ya Pak adalah kalau dalam kondisi formal penggunaan kata sapa Anda seharusnya tidak masalah Pak. Tapi kalau di dalam pergaulan pertemanan mungkin ini jadi membuat kita lebih jauh ya. Jadi pemilihan kata itu dalam konteksnya juga perlu disesuaikan. atau Bapak lain barang Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan? Kalau saya sih Bu lebih simpan dengan Bapak Ibu atau teman-teman semua? Kalau saya melihat usia Pak boleh enggak? Lebih nyaman sih Bapak Ibu kalau dia usia Bapak Ibu gitu loh Bapak Ibu semuanya karena konteks kita berada dalam situasi apa? Kemarin itu Ibu mohon izin saya kan udah-udah di atas 40 ya Ibu ya nah kemudian kemarin itu kita ada namanya kan PKL ini saya cerita tentang kegiatan di sekolah PKL di perusahaan saya pikir ini manajer itu kan udah udah seusia saya gitu eh ternyata ketika tatap muka loh dibawah saya baru 27 tahun gitu tapi memang benar-benar sekarang anak muda sekarang itu memang hebat sih Ibu memang benar kata Ibu ya apa namanya apa namanya tadi situasional ya Bu ya untuk gitu ya situasional betul Bu siap-siap nah sekarang itu informasi yang dia punya bisa lebih banyak ya Bu ya dijamin zaman kita masih muda anytime hadir untuk membantu memberikan informasi yang mereka tidak tahu oke adakah yang lainnya saya senang sekali hari ini Bapak Ibu bisa memberikan informasi dari kelengkapan oke kalau tidak ada kita akhiri pertemuan kita sore hari ini pesannya adalah keep practice dan terus-meneruslah belajar ya stay curious terima kasih banyak jadwal berikutnya jadwal berikutnya Pak Rifai ya Bu Linda ya jadwal berikutnya berapa besok ya tanggal 12 April besok Bu yes empowering question pertanyaan bermakna terima kasih terima kasih banyak Bapak Ibu senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu sore ini mudah-mudahan yang kita share hari ini bisa permantauan buat kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih.